Intro Shalom, teman-teman cewek Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Terkhusus kamu yang coba dekat dengan seorang pria Atau mungkin dia adalah pacar yang begitu kamu cintain Nah, saya coba ngebahas tentang hal-hal yang pria inginkan dari wanita impiannya Dan saya berharap hal-hal berikut tersebut ada di dalam dirimu Sehingga engkau bisa tahu apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diperbaiki Sehingga keluar, engkau menjadi wanita yang terbaik Oke, so berikut hal-hal yang pria inginkan dari wanita impiannya Yang pertama, tentunya kedewasaan Kami sebagai pria menginginkan pasangan ataupun wanita yang dewasa Kenapa? Karena akan ada tantangan di dalam hubungan Siapapun orangnya Mau petinggi-petinggi, mau pejabat, mau orang biasa Akan ada tantangan dan masalah Tidak ada pasangan yang sempurna, nggak ada Nah, dalam menghadapi masalah dan tantangan Dibutuhkan kedewasaan Karena waktu dewasa, bisa bertukar pikiran Bisa memberikan masukan Bisa jadi partner Bisa memberikan pandangan Itulah keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan ketika pacar kita itu dewasa Untuk itu, teman-teman cewek Jadilah wanita yang dewasa Bertanggung jawab, berkomitmen Berpandangan luas, berpikir positif Berprinsip baik, berintegritas Dan lain-lain Ya, itu yang pertama Kedewasaan Yang kedua adalah Sifat keibuannya Artinya apa? Disini bukan berarti Teman-teman cewek, kamu harus nikah dulu, nggak Bukan harus ibu-ibu dulu, bukan Artinya adalah Kamu mengayomi Kamu peduli orangnya Kamu perhatian orangnya Itulah yang disebut dengan Sifat keibuan Nah, kenapa itu penting? Iya dong Siapa sih yang nggak senang diayomi? Siapa sih yang nggak senang dipeduliin? Siapa sih yang nggak senang diperhatikan? Ya, itu yang kedua Yang ketiga Menjadi penolong Nah, ini yang pria inginkan dari wanita impiannya Karena kalau wanita itu penolong Berarti masalah sebesar apapun Bisa diselesaikan Kalau wanita itu penolong Maka beban seberat apapun Akan menjadi ringan Karena penolong Dan jangan lupa Bah, memang Bahwasannya Wanita didesain Tuhan Untuk jadi penolong Makanya firman Tuhan berkata Tidak baik Adam Manusia itu Seorang diri saja Aku akan jadikan penolong Maksudnya Hawa Perempuan Ingat Penolong Bukan penodong Apalagi perongrong Ya Jadilah wanita penolong Wanita yang bisa diandalkan Wanita yang bisa diharapkan Ini yang pria inginkan dari wanita impiannya Nah kemudian yang keempat Pendengar yang baik Ini sangat dibutuhkan Waktu ada masalah Ada tantangan Butuh solusi Butuh untuk menceritakan Betapa beratnya Betapa penatnya Menghadapi tantangan dan masalah yang ada Nah ketika wanita berfungsi sebagai pendengar yang baik Maka beban yang dialami pria tersebut Jauh lebih ringan Perasaannya jauh lebih enak Dan ini akan sangat menolong Dan ingat bukan cuman mendengar gitu aja ya Tapi mengerti Apa yang dimaksudkan Apa yang dibicarakan Bukan cuman mengerti Yang lebih jauh lagi Memberikan solusi dan masukan Itu yang pria inginkan dari wanita impiannya Nah kemudian apalagi yang lain Kesabarannya Memang pria gak ada yang sempurna Banyak kekurangan Banyak kelemahan Bahkan Berpotensi melakukan kesalahan Pertanyaannya adalah Sabar apa tidak Sementara yang pria inginkan adalah Wanita yang sabar Sehingga Si pria tersebut Belajar Dengan baik Tapi kalau gak sabar Ya gimana Repot jadinya Itu itu yang Kelima Yang keenam Ucapan syukurnya Ini yang pria inginkan dari wanita Wanita yang Mudah Mengucap syukur Ada tantangan Ada masalah Gaji masih kecil Usaha masih kecil Tantangan Masalah Apapun Mengucap syukur Nah Wanita yang seperti ini Terbiasa dengan berkat Tuhan Terbiasa dengan mujijat Tuhan Terbiasa dengan promosi Tuhan Bahkan Wanita seperti ini Kuat dalam kehidupan Tangguh Dalam kehidupan Dewasa Ya So Untuk itu Jadilah Wanita yang Penuh ucapan syukur Karena ini Yang diinginkan pria Terhadap wanita impiannya Ya Itu yang Ke enam Yang ketujuh Rasa percaya dirinya Ini juga Yang diinginkan pria Kan Lucu Kalau Si sedikit Fesimis Si sedikit Rendah diri Kan lucu Ya Kita mau Kasih semangat apa Kasih Motivasi apa Semangat apa Ya Si sedikit Pesimis Si sedikit Rendah diri Gimana Mau berkembang Gimana Mau maju Nah Saya beritahu nih Teman-teman cewek Yang pesimis Yang rendah diri Tuhan Menciptakan Engkau Segambar Dengannya Bahkan Segala potensi Dan karunia Tuhan Taruh Di dalam dirimu Sehingga Kamu menjadi Wanita Yang percaya diri Oke Itu yang ketujuh Yang kedelapan Kemandiriannya Ini juga Yang diinginkan Pria dari wanita Impiannya Mandiri Benar Orang tua Bisa Bantu Benar Saudara-saudara Bisa bantu Tapi Kamu memilih Untuk Mandiri Itu keren Memulai Dari nol Itu keren Banget Jadi Belajarlah Mandiri Itu Akan Apa ya Kalau dalam Hubungan Akan Mempermudah Meringankan Setiap Masalah Yang ada Tapi Kalau Enggak Mandiri Apa-apa Pasangan Apa-apa Pasangan Yang ringan Jadi berat Masalah ringan Jadi berat Kenapa Enggak Mandiri Jadi pentingnya Mandiri Itu yang Kedelapan Yang kesembilan Perhatiannya Ini yang Pria inginkan Dari wanita Perhatiannya Ya Sebagai pasangan Siapa sih Yang gak mau Diperhatikan Ya Perhatikan Pekerjaannya Perhatikan Kesehatannya Perhatikan Masalah apa Yang sedang dihadapi Perhatikan Keluarganya Perhatikan Itu yang Pria inginkan Dari wanita Impiannya Perhatian Itu yang Kesembilan Yang kesepuluh Kepercayaannya Ini yang Pria inginkan Dari wanita Kepercayaannya Jangan Sedikit-sedikit Menuduh Jangan Sedikit-sedikit Memfitnah Belajar Memberikan Kepercayaan Kalau kamu Gak percaya Terhadap Pacarmu Ataupun Pasanganmu Maka Hubungan itu Mau sekut Apapun Akan Goyah Karena Kepercayaan Salah satu Pondasinya Ya Jadi Berikan Kepercayaan Itu yang Kesepuluh Yang Kesebelas Kesederhanaannya Kamu Memang Pekerjaan Bagus Gajimu Bagus Kamu dari keluarga Terpandang Keluarga Konglomerat Tapi Kamu memilih Untuk Sederhana Itu Luar biasa Artinya Hidupmu Akan Menginspirasi Banyak orang Dan Ini yang Diinginkan Pria Dari wanita Yang Dicintainya Kesederhanaannya Ini yang boleh Sebagikan Saya berharap Beberapa poin ini Ada di dalam dirimu Teman-teman Cewek Sehingga Kamu adalah Wanita Impian Yang The best Yang terbaik Oke Tetap semangat Hari ini Hari yang luar biasa Hari yang penuh Yang mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you